Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Gugum Gumbirat Tirasunjaya Yang dalam hal ini pada saat ini akan sedikit memaparkan dan mencoba memaparkan Apa itu Jaipongan yang pernah mungkin para saudara-saudara mendengar dan membaca Sayalah yang menciptakan dan yang membangun Jaipongan itu Kenapa saya bisa membangun dan menciptakan satu genre tari kesennya Kalau kita mundur ke belakang Saya anak Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung, sekolah dari WSD sampai S1 di Bandung Lingkungan rumah saya adalah lingkungan seniman Dari mulai ayah, ibu, tetangga, banyak keseniaan-seniman Sehingga saya tiap hari, tiap waktu selalu mendengar dan larut dalam keseniaan-keseniaan tradisional Baik itu wayang, baik itu sandiwara, baik itu silat, baik itu tembang Sunda Selalu tiap hari dan tiap malam kedengaran Enam tiga, itu masih di sekolah SMA kelas dua Di SMA saya ketemu dengan istri Yang akhirnya jadi istri saya Istri saya juga seorang maestro tembang Sunda Tembang Sunda adalah suatu genre khusus seni vokal Klasik tembang Sunda itu yang dulunya dibuat oleh para menak Para menak orang-orang klasik Sunda Akhirnya istri saya mempelajari dan juga jadi maestro Dan pada 65 saya sudah mengikuti perguruan tinggi Mungkin ada beberapa masyarakat yang tahu Bahwa pada 65-66 itu ada suatu pengumuman yang sangat sukar Saya ikuti Saya ikuti Sebab Akhirnya saya tidak bisa bergembira lagi Kenapa senang sekali terhadap dansa-dansa Sebab bagi saya remaja Sangat gampang bergaul dengan wanita-wanita cantik Ini tidak usah PDKT segala rupa langsung dansa Langsung bergembira Dan langsung berkenalan Di sanalah suatu kegalauan saya Yang begitu senang dan sangat hobi sekali Terhadap kesenian-kesenian asik Tidak boleh sama sekali Sehingga saya dengan teman-teman berembuk Bagaimana memecahkan hobi itu Ya akhirnya semua bersepakat Daripada enggak Sudah saja kembali kita bergaul dengan kesenian daerah Dari sana awalnya Di tahun 66 66 saya masuk perguruan tinggi Dan di sana saya mendapatkan lagi pendewasaan Dari organisasi kesenian Hidayah Mahasirah Sunda Pada tahun 67 Sampai dengan 74 Saya mengadakan penyerapan-penyerapan Atau survei ke tiap-tiap daerah yang ada di Jawa Barat Untuk mengetahui dan mendalami Ada apa saja kesenian-kesenian yang ada di Jawa Barat Mengawali surveinya Ke daerah Ciamis Di sana saya mengikuti Dan mendalami Serta menyadap Apa yang dilamakan ronggeng gunung Di ronggeng gunung ini Tercerita Sebab itu adalah ritual Bagaimana berembuknya Atau meratapnya masyarakat Terhadap keadaan pada waktu itu Keadaan yang serba kurang Diukapkan dalam Seni ronggeng gunung Dari Ciamis Saya masuk ke Tasik Di Tasik sama Di sana Saya melihat kesenian yang ada Seperti silat Tari Tembang Itu ada Terus setiap malam Ada kegiatan itu Dari Tasik Saya masuk ke Garut Juga sama Silat Cuma di Garut Ada ritual yang dari Islam Rudat Seada di Garut Tapi tetap aja silat Dan apa-apa Bunyi-bunyi Perkusi kulit Gerak-gerak silat Itu tetap ada Di tiap-tiap daerah Garut Tasik Garut Ciamis Sampai ke Subang Sampai ke Sumedang Sampai kembali ke Bandung Dan Priangan Selat sekitarnya Juga ke Daerah Jampang Dan Cukabungi Syama Sehingga saya bisa Memberi Kesimpulan Bahwa esensi Kesenian yang ada di Jawa Barat Itu adalah Menjadi tiga Tari Tayub Silat Dan ketuk silu Itu selalu banyak Di tiap-tiap daerah Jawa Barat Dan itulah yang saya Sadap Sadap dari Melinyanyian Musik Dan gerak Sudah disadap Maka larutlah di diri saya Itulah yang dijadikan Akan dijadikan bahan Dasar Daripada Tarian yang akan dibuat Yang asalnya Dari daerah sendiri Dari etnis sendiri Untuk diungkit ke nasional Awalnya Saya Menciptakan Tari Ronggeng Ketuk Tiwu Dan pernah berhasil Ronggeng Ketuk Tiwu ini Menjadi misi Ke Hongkong Awalnya Lanci Kesimpulan ini Di Hongkong Pada tahun 79 Setelah dari Hongkong Saya kembali Ke Jawa Barat Dan di Jawa Barat Diadakan festival Folklore Jawa Barat Festival Tari-tari rakyat Jawa Barat Dan dari sana Saya juga merasa heran Kok Disenangi oleh Pemuda dan pemuli Anak muda Terutama Karena hal demikian Besarlah Harapan saya Untuk meneruskan Ciptaan ini Jadi bukan Cipongan Awalnya Ketuk Tiwu Perkembangan Jadi ada proses Dibuat Tarian pasangan Apple Deng Social Deng Dan Performance Deng Tiga Pasangan Tarian pergaulan Masyarakat Dan tarian pertunjukan Masih saja Merasa kurang puas Dengan musiknya Dan pada festival tersebut Proposal saya ditolak Untuk Tidak dilanjut Tapi harus membuat Nama Tersendiri Jangan memakai nama Ketuk Tiwu Sebab Ketuk Tiwu Masih hidup Masih ada komunitas Ketuk Tiwu Ya Saya berpikir Mencari nama Waktu saya ke Kerawang itu Untuk mencari Tukang Gendang Saya tidak menemukannya Cuma saya mengikuti Ada tukang Gendang lain Yang sedang main Topeng Banyut Daya Asmara Pimpinan Alisabat Dalam Rangka Main Mereka Di tengah-tengah permainan Seolah-olah Alisabat Menyebutkan Guru Tari Yang disebutnya Guru Jaipongan Kenapa Jaipongan Yaitu dari tempat senang Blaktingpong Blaktingpong Jadi Jaipong Itu sudah mulai Dan saya ambil Sebab Jaipongan Jaipongan Tidak ada arti Tidak ada bentuk Tidak ada apa-apa Secara filosofis Adalah gambaran Masyarakat Jawa Barat Yang dinami Herois Dan erotik Yang saya disebut Kata erotik Itu adalah Suatu kegiatan Untuk mencari Titik-titik Keindahan Jangankan menari Berbaju saja Tetap saja ingin Memuaskan dirinya Baru keluar dari rumah Atau berpergian Apalagi Ini dalam Pegelaran Seorang penari Yang selalu Berupaya Gestur Meluapkan gerak-gerak Tertentu Untuk kepuasan dirinya Baik kepuasan Dalam artisik Dan estesika Itu tidak lepas Dari daya tarik Dan daya tarik Tersebut Itu timbul Dari manusia Dimana hubungan manusia Dengan manusia Itu adalah Sentuhan-sentuhan Saling Tarik menarik Nah inilah erotik Yang saya ingin Bukan porno Jadi kacamatanya Dalam kacamata seni Dari mulai Potongan Dari mulai kain Dari mulai corak Itu selalu dipikir Bagaimana Supaya Saya Kelihatannya Baik Dan puas Buat saya sendiri Dan bagi Semua pihak Tidak melihat Terganggu matanya Awalnya juga ini Mempunyai Halangan-halangan Tertentu Beberapa seni Meniman Terutama tokoh-tokoh Tidak setuju Dengan Kolaborasi tersebut Tapi saya memaksakan Terus Dan akhirnya Jadilah Tarik Orayolang Lagu Orayolang Sebagai tarik dasar Dan musiknya Seperti itu Baiklah Dalam season ini Saya akan Mencoba Menerangkan Satu persatu Tentang busana Mana Dan kenapa Memakai model Begini Sebagaimana Budaya Dari Orang Atau masyarakat Jawa Barat Selalu Memakai Kebaya Dan Sinjang Dan juga Karembong Kalau di Periangan Ini diambil Sederhana Dan Singkat Singset Singset Jadi mau kerja Mau apa Ini Tidak terlalu Ribet Gerak Gerak Ini sangat Bebas Ini Ke samping Ke atas Kemana Ini Bebas Ke bawah Nah ini Ini Kegunaan Daripada Sinjang Atau kain Dan Kebaya Sebagai Tarian Dasar Maka Busana Juga Diambil Daripada Busana Dasar Jadi Belum Banyak Kreasi Disini Kita Mulai Lagi Dengan Menerangkan Sedetail Mungkin Apa Yang Dipakai Pada Busana Tari Dasar Dari Atas Saya Terangkan Itu Ada Siger Terus Lantai Melati Untai Melati Biasanya Sampai Ke bawah Terus Gelung Gelung Pedral Gelung Disini Gelungnya Besar Tidak Sebagaimana Biasa Sebab Disini Untuk Sebagai Hiasan Kepantasan Kepatutan Daripada Pakaian Pakaian Busana Tari Disambing Itu Juga Ditambah Dengan Anting Anting Ini Sebagai Tidak Kosong Pada Bawaan Telinga Terus Makeup Yang Ada Ada Makeup Biasa Halis Ditambah Dan Lips Ini Merah Bajunya Kebaya Yang Ditambah Dengan Hiasan Hiasan Bunga Ini Gambaran Wanita Bunga Terus Selendang Selendang Mempunyai Fungsi Banyak Selendang Sebagai Hiasan Selendang Sebagai Kerudu Kalau Biasa Atau Selendang Untuk Membawa Sesuatu Selanjutnya Kebawahnya Yang Sinjang Atau Kain Batik Ini Sudah Membudaya Baik Di Jawa Barat Jawa Tengah Bahkan Di Melayu Ini Adalah Gambaran Daripada Wanita Wanita Yang Memakai Busana Untuk Menutup Aurat Aksesoris Yang Ditambahkan Adalah Aksesoris Yang Ada Di Kebaya Itu Ornamen Ornamen Bunga Begitu Pula Di Kain Ini Rereng Juga Ditambah Dengan Ornamen Ornamen Lain Supaya Tentu Aksesoris Aksesoris Tentu Untuk Keliatannya Lebih Lebih Bahwa Ini Artistik Saya beralih Kepada Busana Ini Busana Ini Gradasi Warna Biru Sebab Diambil Dari Daerah Baduy Selalu Biru Tua Biru Muda Itu Gradasi Itu Biru Menggambarkan Suatu Keadaan Tenang Dingin Tenang Hati Tenang Juga Pikiran Tidak Boleh Ada Rasa Sirik Sirik Jahil Kani Ayah Gak Boleh Ini Bening Ini Dilemakam Tari Rawayan Jadi Sangat Sederhana Sekali Rawayan Itu Nama Sebuah Jembatan Jadi Dia Berasal Lari Biru Ketelangan Dan Kebersihan Jiwa Dalam Mencari Nilai Yang Baru Penggambaran Penggambaran Budaya Yang Satu Etnik Yaitu Etnik Baduy Dari Atas Kemang Goyang Untayan Melati Sama Ini Ronce Melati Atau Mang Le Terus Ada Sedikit Aksesoris Untuk Sedikit Sebagai Gambaran Kalung Di tangannya Ada Gelang Gelang Di Kain Bawahnya Warna Lebih Gelap Daripada Yang Di atas Warna Ini Menggambarkan Kebeningan Kebersihan Jiwa Kebersihan Hati Sebagaimana Kalau Langit Kalau Lagi Bersih Awannya Bersih Maka Biru Keliatannya Ada Benten Nah Ini Benten Ada Sebagai Sabuk Benten Selain Dari Itu Sebagai Aksesoris Hiasan Sebab Kalau Kesininya Penggambaran Wanita Yang Kaya Benten Ini Dari Mas Ini Benten Biasa Aja Saya Akan Beralih Ke Sini Ini Sudah Berkreasi Rada Jauh Ini Penggambaran Burung Tadian Gagak Koncar Ini Gagak Itu Burung Gagak Siliwangi Selalu Dekat Dengan Burung Bagak Koncar Itu Artinya Bebas Yang Juga Kami Dilarasikan Disini Ada Kacek Gambaran Biru Sama Sudah Selalu Memakai Biru Memakai Hijau Dan Selalu Memakai Bunga Jadi Di kepala Itu Tetap Kita Harus Brillian Harus Pandai Harus Sedih Harus Berpikirnya Jernih Tidak Boleh Berpikir Jelek Disini Digambarkan Dalam Busana Selanjutnya Ini Gambaran Daripada Tarian Yang Suprik Gambarannya Dari Seekor Burung Gagak Gambaran Hitam Lebih Dominan Sebab Bahwa Manusia Itu Awalnya Kosong Dulu Ini Ada Sigur Sigur Paling Atas Gambaran Bahwa Aksesoris Ini Untuk Melihat Bahwa Di kepala Burung Itu Begitu Ornamen Yang Dijidat Itu Menggambarkan Bahwa Pikiran Itu Harus Baik Harus Bersinar Pendengarannya Pun Harus Jelas Makanya Harus Bersinar Dan Biru Namanya Kace Ini Untuk Melihatkan Bahwa Dada Itu Harus Kuat Jiwanya Teguh Jadi Garis Garis Ini Melihatkan Lurus Dan Teguh Ada Gambaran Disini Benten Keindahan Aja Selanjutnya Kebawahnya Ada Kain Penutup Jadi Aurat Aurat Itu Tertutup Rapi Di Tengangan Ini Ada Aksesoris Sebagai Gambaran Sayap Kebawahnya Lagi Di Kaki Itu Ada Warna Warna Kuning Menggambarkan Burung Itu Membunyi Kaki Yang Berwarna Kuning Inilah Gambaran Daripada Gagak Orai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati